Tak segampang itu ku mencari penggantimu Tak segampang itu ku menemukan Sosok seperti dirimu cinta Apa kabar pemirsa setias too much Lagi kita di studio penuh manfaat Nah buat kalian teman-teman yang udah setia banget Nontonin podcast kita dari awal tayang Sampai hari ini masih nontonin kita kasih banget Dan sebagai tanda terima kasihnya Setiap tayang kita akan terus tampilin konten-konten Yang pastinya informatif, inspiratif dan juga menghibur Nah teman-teman kalian udah pada nontonin Satu video viral di tiktok TVRI Kalimantan Timur Jadi ada satu video yang isinya seorang ibu dengan suara emas Yang kemarin sempat viral Karena suaranya yang super duper bagus Dan hari ini kita udah bersama dengan ibu Nisa Pagi ibu Nisa Pagi Apa kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat baik Sehat ya bu? Alhamdulillah Ini teman-teman Boong banget pasti Kalau misalnya teman-teman bilang gak kenal sama ibu Nisa Mungkin sekarang masih belum bisa notice nih ibu Nisa yang masih Di mana sih video kemarin yang viral Karena teman-teman masih belum denger suara merdunya ibu Nisa Mungkin kalau ibu Nisa mau menyumbangkan suara emasnya Satu dua baik buat pemirsa Boleh Satu lagu favorit atau lagu yang viral terserai ibu deh Ibu Nisa kemarin kan ada video yang viral ini Ibu tahu gak sih kalau ibu waktu itu viral? Kaget Kaget ya? Kaget ya? Karena ibu sendiri gak tahu Jadi ini video yang viral pertama kali itu video yang diambil diam-diam kah? Atau ada orang yang nyamperin ibu Kayak bilang Ibu boleh gak sih rekam suara ibunya? Suara ibu bagus banget Rekam diam-diam Rekam diam-diam ya? Mungkin karena saking amazed banget sama suara ibu ya Jadi akhirnya dia rekam ibu di mana itu, Bu? Di salah satu warung di Jalan Gelatik Gorengan, salah satu warung gorengan sama jual es-es, sop buah gitu Kalau gak salah saya juga kemarin tuh ketemu ibu Di hari Jumat, jam 3 sore Bener gak, Bu? Iya Nah, waktu itu tuh memang denger suara ibu pas udah mau pulang Kayak udah di motor gitu kan, terus sempet berhenti Sampai dulu deh Bagus banget Dan gak nyangka kalau ternyata hari ini ketemu sama ibu langsung Dan bisa denger suara ibu Wow Nah, jadi waktu pertama viral, itu nyanyi lagu apa, Bu? Tak segampang itu Tak segampang itu Oh, jadi lagu yang barusan ibu nyanyi ini tuh emang lagu yang kemarin bikin ibu viral itu ya Terus perasaan ibu selain kaget, gimana? Kayak apa? Kaget dan senang Mudah-mudahan di viral yang kemarin itu Bisa terwujud doa-doa ibu Pengen diundang Pengen ketemu anak aja di Jakarta gitu Oh, anak sekarang di Jakarta Iya Dan akhirnya kemarin berhasil ke Jakarta Alhamdulillah, diketemukan di Jakarta kemarin Bertemu dengan anak pertama ibu ya Anak pertama ibu di sana? Nyanyi juga kah atau gimana? Dia udah diambil salah satu label di Jakarta Rekaman Jadi udah rekaman Udah ada singlenya Oh, judul lagunya apa tuh, Bu? Judul lagunya Kamulah Yang Bisa Lah yang bisa Anak ibu siapa? Aulia Rahman Aulia Rahman Nah, waktu kemarin ketemu di Jakarta, gimana Bu perasaannya? Apa lama di sana? Atau sebentar aja ketemunya? Sebentar aja Oh Dua hari Dua hari Lumayan ya Jadi acara Diundang Datang Terus ketemu Sempat Ya, sempat Melepas rindu dulu Pisah lagi ya Iya Jauh banget sih memang di Jakarta Tapi sejauh ini memang Anak ibu Jarang pulang lagi ke Samarinda kah? Karena fokus di sana Fokus di sana Jadi ini baru ketemu lagi? Iya Setelah berapa lama, Bu? Berpisah? Hampir satu tahun Wow, lama banget ya Dan ini Terlagi mau lebaran Jadi lebaran masing-masing Dan masing-masing Ibu ada berapa, Bu? Ada empat Empat? Yang pertama ada di Jakarta Sekarang Yang paling kecil? Empat tahun Empat tahun Menyanyi juga, Bu? Ada sedikit Atar-atarnya Bisa menyanyi juga ya Bapak, Bu? Menyanyi juga? Iya Apa ketemunya pertama Awal dari menyanyi? Ketemunya dari menyanyi Di salah satu band Samarinda Oh, keren banget Kembalannya via lagu Atau gimana, Bu? Enggak Oh, jadi Surat-suratan Karena udah lama banget ya, Bu Pasti Nah, ini karena semua keluarga Satu keluarga nih nyanyi Berarti udah bisa bikin band, gak sih, Bu? Ada keinginan pengen bikin band, gak sih, Bu? Semuanya menyanyi loh ini Tapi, Bu Bisa main alat musik? Enggak What? Jadi, setiap hari menyanyi Alat musiknya Pake speaker Oh, pake speaker Nah, speaker itu Nyambungnya ke Bluetooth Oh, Bluetooth Jadi Orang-orang bisa request lagu ya Yang penting Ibu tau lagunya gitu Tapi, Bu Biasanya bawain Jenre apa sih, Bu? Jenre pop Pop ya Oh, tapi emang biasanya sih Yang viral-viral sekarang Yang pop-pop juga ya, Bu Jadi, Ibu Tiap hari harus update gak sih? Kayak lagu baru apa lagi nih? Yang harus dipelajarin Wow, keren banget Harus update Lagu-lagu anak muda yang sekarang Terus, tiap hari, Bu? Ini, Ibu Pergi menyanyi? Tiap hari Tiap hari Dari Senin sampai Minggu Berarti ya Berarti hari ini juga ya? Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau hari biasa Hari kerja dari jam 1 Dari jam 1 sampai jam 4 sore Istirahat dulu Pulang ke rumah Nanti lanjut malam Jam 8 sampai jam 12 malam Wow Lumayan ya Agak melelahkan itu Nyanyi terus gitu Dari siang sampai malam Terus istirahat malam Itu ada gak sih Kayak treatment khusus gitu Biar suaranya gak sakit Gak serak gitu Ada gak, Bu? Gak ada Gak ada? Gak ada Cuman air Sering bawa airnya aqua aja Jadi sehari habis berapa liter tuh, Bu? Banyak Berapa? Yang satu botol sedang Oh Iya, Bu? Oh berarti emang bakat ya Ini Ibu punya suara bagus ini Alhamdulillah Keren banget Ibu ngambil kelas vokal? Gak Gak Jadi otodidak? Otodidak Jadi mendengarkan Dengan lagu Terus coba nyanyi sendiri Dan ternyata Bagus gitu ya Wow, keren banget Nah itu Biasanya dimana-mana aja nih Ibu-ibu nyanyinya Dari Perjuangan Ke Pramuka Baru M. Yamin Baru Porvo Pembangunan Jalannya itu-itu aja Yang deket-deket rumah kah? Yang satu jalur Oh yang satu jalur Tapi sejauh ini emang Gak ada niatan buat Lebih jauh lagi gitu Kaseberang Misalnya Jauh banget Kalau diseberang Makan waktu Ya Bu Kita penasaran nih Pengen tau Sebetulnya Kenapa sih Ibu Menggeluti Ngamen ini? Ya karena Mungkin Dari Dari Kita punya Bakat juga Dan Hobi Oh jadi memang Dari dulu Hobi menyanyi ya Bu Dari kapan sih Ibu Ibu ini mulai Mengamen ini? Dari Setelah COVID Oh baru aja berarti Iya Tapi Ibu nyanyi udah Udah dari lama? Udah Dari SD Oh udah dari SD Terus baru Suka nyanyi Oh dari SD udah suka nyanyi Suka nyanyi Janjani suka ikut lomba nih Bu Sering Sering ya? Dan pasti juara ya? Alhamdulillah Wow keren banget Lomba yang paling Berkesan ada gak sih Bu? Yang Ibu juarain? Ya lomba Di salah kampung-kampung aja Oh gitu Nah Kan itu udah banyak banget tuh Berarti perform di depan orang banyak Gitu Emang gak pengen join Gabung gitu Di grup band-grup band gitu Bu? Kalau itu Udah pernah Dipanggil Salah satu band sih Udah pernah atau? Karena Tapi kalau misalnya ada yang panggil? Ya Lihat dulu Lihat apa nih Bu? Lihat band-nya kah? Genre-nya gimana? Ya Kadang-kadang kan kita kalau Di Akustik itu kadang Ibu tuh gak terlalu Apa? Gak terlalu Anu gitu nah Di akustik tuh Gak terlalu menjiwai Jadi Kalau misalnya Ada band yang nawarin Ibu masih Ada pertimbangan Gak ya Gitu Oke Nah Ngamen sendiri tuh kan Resikonya tinggi ya Bu ya Karena kan pasti ketemu banyak orang Gitu kan Di jalan Apalagi Ibu tadi bilang Sampai jam 12 malam Dan itu sendirian Ibu atau ada yang nganter Jadi Sendiri Sendiri Itu kan resikonya tinggi banget ya Bu ya Emang Ibu gak takut? Alhamdulillah sejauh ini Nggak Aman-aman aja Aman-aman aja Biarpun sampai jam 12 malam itu Dan Biasanya Ibu Nyanyi di Tempat-tempat langganan kah? Atau Ibu lihat Oh ada cafe rame nih Udah datengin aja dulu Gitu Atau gimana? Salah satunya Tempat Yang udah biasa Di Ibu Masukin Tapi kalau ada yang baru Ibu lihat rame Coba masukin Tapi izin dulu Gitu Nah itu kan biasanya ada yang Nggak ngijinin juga ya Bu ya Nah terus Ibu gimana tuh Ibu perasaannya? Nggak masalah Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Jadi Tetap diterima dengan positif Terus Coba cari di tempat lain Karena emang rejeki kan Nggak kemana Nggak sih Bu Iya ya Nah Terus Sejauh ini Dari lamanya Ibu menyanyi Dan mulai mengamen Di setelah covid Kenapa? Memutuskan Untuk Coba deh Ngamen gitu Apa ada yang nyaranin kah? Atau ibu yang kayak Aduh kayaknya Agak bosen deh di rumah Atau gimana? Sebelum Covid Kan Ibu itu Profesinya Pernah jadi Ojol Oh gitu Jadi sempat Ojol juga Iya Selama satu tahun Pas covid Ibu berhenti Karena mungkin Agak sepi Jadi Jadi Coba-coba Ngikut jejak Teman-teman Yang memang Sudah Ngamen begini Oh udah ada beberapa Yang ibu kenal Yang udah ngamen juga Terus ibu coba Dan akhirnya Alhamdulillah Sampai sekarang Sampai sekarang masih digeluti ya Bu Jadi dibandingkan kemarin Ojol Lebih Menyenangkan yang mana Bu? Lebih menyenangkan Yang sekarang Yang sekarang ya Karena emang udah hobi gak ibu? Ya sudah hobi Nah ibu kan tadi bilang Anaknya ada tiga ya? Empat Oh empat? Oh bahkan empat ya anak ibu Yang pertama ada di Jakarta Fokus melatih vokal Dan Tiga sisanya ada di sini? Ada di sini Oh begitu Nah sekarang berarti Kesibukan ibu Cukup banyak ya? Selain mengurus anak Juga Mengamen Begitu setiap hari Anak-anak di rumah Siapa yang menjaga bu? Kalau bapak juga sekarang Ternyata bekerja ya? Iya Jadi sama siapa bu? Sama keponakan Sama keponakan ya Ada gak sih bu perasaan sedih gitu Kayak di jam-jam yang kayak Jam satu sampai sore gitu Terus jam malam gitu Harus meninggalkan anak-anak gitu Sering Kadang-kadang Apalagi kalau yang kecil Kadang-kadang dia Kamen terus Bilang gitu Tapi dia gak pernah ikut bu? Enggak Karena agak bahaya juga Gak sih bu di jalan gitu ya Jadi mereka Nunggu ibu gitu di rumah Tapi kalau udah sampai jam 12 malam Berarti mereka udah pada tidur? Yang kecil belum tidur Oh gitu Yang kecil suka begadang ya ternyata Oh nungguin ibunya pulang gak sih? Ibu kapan pulang gitu Jadi akhirnya ibu kalau malam gitu ditunggu sama anak yang paling kecil Baru akhirnya tidurnya sama-sama Iya Oh nanti besok Gitu lagi Oh jadi luar biasa banget sih ini pemirsa Too much Perjuangan seorang ibu Untuk bisa Menghidupi keluarga dengan empat anak Dan juga membantu suami Untuk bisa Pasti Ya pasti akan berharap Agar kehidupan anak-anak bisa lebih baik ya si ibu Amin Nah untuk sejauh ini Apa ekspektasi dan harapan ibu Dari Ngamen yang sekarang ibu sedang geluti ini? Penginginannya ibu cuma buat Anak ibu yang sedang berjuang di Jakarta Mudahan dia segera sukses Bisa Mengangkat derajat keluarga Nah Ya bahagiakan keluarga Paling tidak Bisa Belikan Rumah Tempat tinggal Dan juga Usaha sendiri di Samarinda Biar katanya Kemarin kan Sebelum dia berangkat Udah ada cita-cita Mudahan dia Pokoknya harus sukses katanya Dia tidak mau lihat Saya ngamen lagi Tidak mau lihat saya Tidak mau lihat saya Bawa speaker lagi Kasian sama adeknya yang kecil juga Selalu ditinggal Itu salah satu cita-cita dia Kenapa sih berat juga ya ibu Harus jauh gitu Dari anak Sekarang harus ada di Jakarta Terus Untuk Anak-anak yang sekarang ada disini pun Mau gak mau harus ditinggal-tinggal Demi menjalani profesi ibu Dengan ngamen ini Ada gak sih ibu Momen yang Bikin ibu terharu gitu Selama ini ibu ngamen gitu Iya Kalau orang Salah satu dari Warung makan yang sering ibu ngamen Ada yang benar-benar respect banget sama ibu Sampai Ulang tahun ibu pun Mereka rayain disitu Begitu Jadi mereka udah kenal ibu Dari suara ibu Iya Jadi Ulang tahun ibu dirayakan disana Iya Wow luar biasa Ibu pernah gak sih ibu datang ke Satu tempat yang Pasti biasanya kan tempat-tempat makan itu Isinya keluarga-keluarga gitu ya Yang kayak ngumpul-ngumpul gitu Lengkap satu keluarga Terus ibu harus ada disana Untuk Menghibur mereka gitu Ada gak sih perasaan yang kayak kadang tuh Sedih gitu Coba Coba Ya anak-anak ibu bisa ada disini semua Begitu Gimana perasaan ibu Kadang-kadang ya Kalau lihat orang Ngumpul sama keluarga Ya sedikit Sedih sih Mudah-mudahan bisa begitu juga nanti Nah bu kalau misalnya Respon Tadi ada respon positif gitu ya Dari Beberapa pendengar setia suara ibu gitu Yang sampai bahkan Ulang tahun ibu pun dirayain gitu Ada gak sih ibu yang kebalikannya gitu Respon negatif yang Bikin ibu Ya merasa mungkin Gak enak gitu Yang sejauh ini Apa ya Masih Ternyang-nyang gitu Yang gak bisa lupa Ada gak sih ibu Momen-momen kayak gitu Kalau itu gak ada sih Cuman Setiap ngamen kan Kadang-kadang ada orang yang suka Ada yang gak Kalau kita lagi jalankan kotak itu Ada yang cuekin gitu Itu aja Tapi ibu sebenarnya gak asrak gitu ya Iya Cuma Cuma gak apa-apa Istilahnya ibu ikhlas aja Artinya Masing-masing orang kan Punya sifat beda-beda Tapi sejauh itu aja Yang kayak gak ngasih gitu Tapi gak ada yang kayak Pasang muka jutek gitu Yang kayak Ini apa sih gitu Gak ada ya Sering Oh sering juga Dan ibu Biasa aja Wow keren banget mental ibu Jadi ibu udah terbiasa Sama laleng kayak gitu ya Wow keren banget sih ibu Karena Ya orang-orang tuh Gak bisa lihat gitu kan Perjuangan kita Perjuangan ibu disa gitu Untuk Ya bisa Dari siang Sampai malam Gitu Untuk bisa menghidupi Anak-anak dan keluarga Di rumah Dengan Menyanyi gitu Sudah gak sih ibu yang Pengen gitu Ibu sampein gitu Buat Ya mungkin temen-temen Too much Dari Ya profesi ibu Yang mengamen ini Apa ya Apa ya Ya ibu disini kan Selama mengamen Hanya menghibur Yang suka Alhamdulillah Yang penting Ibu disini Ibu disini Berusaha yang terbaik Buat Mereka yang dengar Suara ibu Kalau ada yang request lagu Mudah-mudahan bisa ibu nyanyiin Gitu aja Jadi ibu berharap yang terbaik aja Buat pendengar-pendengar Suara ibu Tapi saya masih Rengiang-ngiang ini sama Kalimat ibu Soal anak pertama ibu Yang berharap Semoga ibu Gak perlu ngamen lagi lah Gak perlu bawa speaker Gak perlu Ya pergi Pergi-pergi Gitu kemana-mana Tapi dari ibu sendiri tuh Sebetulnya Ibu tuh Emang pengen ngamen Atau Ibu tuh sebetulnya Gak pengen Gitu Gimana Ibu memang Orangnya Gak bisa Diam di rumah Gitu Gak bisa berpangku tangan Di rumah Hasil dari suami aja Emang orangnya Gak bisa diam Gitu Jadi Ngamen itu Keinginan ibu sendiri Dan Anggota keluarga Semua setuju Langsung Setuju aja Setuju aja Yang penting ibu Tetap Selamat Gitu ya Jaga-jaga Sehat Kesehatan Gitu Jujur saya salut banget sih Mendengar Ya perjuangan ibu Sejauh ini Gitu Untuk Ya Bisa Berjuang Tapi ternyata Ini juga adalah Keinginan dari Ibu sendiri Gitu ya Karena memang ibu Orangnya Gak bisa diam Gitu Bosenan kali ya Ya ibu kalau misalnya di rumah doang Memang harus ada Gitu yang dikerjain Makanya Dulu ibu Mulai dari Ojol Terus sampai sekarang Ngamen Ini rencananya sampai kapan sih ibu? Ya Sampai Anak Yang pertama Udah ada hasilnya Sukses Dan dia suruh Mama berhenti Udah Ngamen Gak usah ngamen lagi Baru berhenti Berarti Anak pertama itu Adalah harapan ibu ya Bener harapan Ibu Tadi saya denger-denger Ibu ada Channel youtube juga ya Ya Terus ibu udah bisa Dipanggil-panggil gitu Untuk event-event Bisa Ada gak sih kontak Yang nanti bisa dihubungin Sama pemirsa-pemirsa Too much Untuk ngedenger Suara merdu ibu Nanti boleh lah ya Ada Dimana tuh bu Di akun instagram kah Atau Youtube juga Atau Youtube Whatsapp Mungkin bisa ngubungin ibu Oh nanti bisa ngubungin ibu Nisa Via whatsapp Atau youtube-nya juga bisa dihubungin Di DM di instagram juga bisa Oh ibu Nisa juga punya instagram Wow keren banget Apa nama instagramnya bu Bunda Aulia Rahman Bunda Aulia Rahman Saya juga belum follow Nanti saya follow deh bu Nanti kita follow-followan ya bu ya Nah bu Terakhir nih Ada kata-kata penutup gak sih bu Yang mau ibu sampaikan Buat pemirsa Too much Dari Perjumpaan kita Di hari ini Di studio Too much Silahkan bu Ya terima kasih Buat Program TPR Yang sudah ngundang Ibu disini Mudah Mudah Lebih sukses ke depannya Dan Dan mudah Dengan program ini Rezeki ibu Tambah lancar ya Amin 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 banget Iya amin Ada lagi bu Sudah Mudah kita sehat semua Bisa ketemu lagi Amin Oke Nah kan sekarang kita udah ketemu ya Pemirsa too much Sama ibu Nisa Ntar kalau misalnya ketemu ibu Nisa Jangan lupa dadah-dadah gitu ya Ibu Saya udah nonton ibu di youtube Nah Akhirnya Kita udah sampai di penghujung Perjumpaan Sayangnya memang gak bisa Lama-lama banget Nantilah ya Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol langsung Bisa langsung DM ibu Nisa Ibu Nisa Makasih banyak ya bu Sudah hadir hari ini Untuk ngobrol sama kita Semoga kita bisa ketemu lagi Amin Amin Ini adalah perbincangan kami Bersama dengan ibu Nisa Dan Semoga teman-teman bisa mendapatkan Ya Inspirasi lah dari Cerita dan perjalanan Dan juga perjuangan ibu Nisa Yang Selama ini sehari-harinya Menyanyi di jalan Untuk bisa menghidupi keluarganya Jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe Youtube too much Dan tunggu video podcast too much Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa